Langkanya bahan bakar minyak jenis premium solar serta gas LPG 3 kg membuat resah warga kota Makassar. Misalnya terjadi penumpukan kendaraan dan truk di SPBU, serta adanya seling rebut gas LPG di masyarakat karena BBM merupakan kebutuhan sehari-hari. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi BDPRD kota Makassar Nurul Hidayat mengatakan, Langkanya BBM di kota Makassar bukan karena adanya pengurangan stok atau penimbunan BBM di agen maupun distributor. Namun berdasarkan hasil koordinasi DPRD Makassar dengan pihak Pertamina, jumlah stok yang masuk ke kota Makassar selalu dengan jumlah yang sama. Namun kemungkinan ada peningkatan permintaan di masyarakat khususnya untuk BBM jenis premium solar dan gas LPG 3 kg. Kalau saya sih pikir kelangkaannya itu, itu yang saya katakan bahwa kelangkaan itu sebetulnya itu, kalau kita pertanyakan ke Pertamina, dia mengatakan bahwa tidak langka. Ini cukup, ini cukup. Dari, apa, suplainya kan Pertamina itu, kalau subsidi itu bisa sampai 500 ribu, 500 ribu sampai 50 ribu sampai 500 ribu itu. Tabung. Tabung, sebenarnya. Tapi agen-agen kan banyak yang mengeluh bahwa dia tidak tersupply itu, tabung gas 3 kg. Makanya, pandangan saya itu kelangkahannya bisa karena pelaku usaha atau ibu-ibu rumah tangga yang mampu membeli gas yang bukan subsidi seperti 15 kg dengan 5,5 kg, tapi dia tidak lakukan itu. Dia juga memilih apa, menggunakan yang 3 kg yang subsidi itu. Nurul menambahkan, hampir seluruh BBM subsidi pemerintah mengalami kelangkaan. Hal ini karena harga yang murah mengakibatkan seluruh masyarakat beralih ke BBM subsidi, dan permintaan BBM di masyarakat pun semakin meningkat. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.